Intro Saya mahu mulakan ulasan untuk kali ini di konten yang seterusnya ini dengan satu ungkapan yang menakutkan Anwar Ibrahim yaitu kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi saya bukan nak merapu saya bukan nak marah juga tapi saya geram geram dengan marah itu tak sama saya geram apabila baru tak sampai 5 bulan kita pilihan raya dan ada pekerajaan yang agak saya kata agak stabil dengan 2 per 3 sudah di parlimen tiba-tiba pula ada kenyataan begini saya rasa ini kenyataan yang memang tak tahulah apa nak cakap kamu tulislah sendiri tolong bantu saya tulis dalam ruangan komen pada pendapat anda kenyataan seperti ini yaitu kita berdepan risiko lagi kerajaan bertukar lagi pada pendapat anda tindakan orang-orang ahli politik yang mau berlaku lagi kerajaan bertukar lagi ini apa yang kita mau tulis dalam ruangan komen pada pendapat anda apa yang sesuai kita nak cakap pada mereka ini kalau saya yang paling sesuai saya nak cakap ialah kamu memang gila kuasa kamu memang mau sangat kuasa aduh sakit kepala kita nak fikirkan tulislah apa yang kamu mau siapa yang cakap hal ini saya akan ceritahu kamu sekejap lagi tapi yang kita tak suka sebenarnya ialah kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi ini paling saya bencilah saya paling takut sebenarnya kalau kerajaan bertukar lagi bukan karena saya tidak suka kerajaan lain bukan karena saya bunciu perikatan nasional bukan karena saya tak suka barisan nasional bukan juga karena saya suka sangat dengan Anwar Ibrahim bukan juga karena saya suka sangat dengan Pakatan Harapan tapi yang saya tak suka ialah ketidakstabilan politik di Malaysia sebagai pemerhati politik saya menyokong mana-mana kerajaan yang ada kalau Anwar Ibrahim adalah kerajaan itulah yang kita akan sokong sebab itulah yang akan memimpin negara kita tetapi yang kita tak sokong langsung ialah tindakan mana-mana pihak siapapun pihak itu kita akan sokong melakukan langkah tebuk-tebuk atap tebuk-tebuk dinding tebuk-tebuk atap tebuk-tebuk dinding ada lagi pintu belakang pintu depan pintu entah apa lagi lah ada lagi langkah seitan langkah-langkah Jakarta langkah London langkah-langkah entah langkah apa lagi lah semua itulah yang kita benci bukan kerajaannya bukan pembangkangnya kita tak benci langsung dengan kerajaan apalagi pembangkang juga tetapi yang kita benci adalah tindakan-tindakan dayus seperti ini kenapa saya cakap dayus kenapa pengecutnya mereka menunggu 5 tahun lagi tunggulah 5 tahun itu apa takut sangat kalau Anda benar-benar mahu menjadi kerajaan yang baik tunggu 5 tahun nah saya beritahu kepada Anda semua siapa punya maklumat ini kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi siapa yang cakap orang yang paling lantang dalam kerajaan barisan nasional sekarang jadinya juga UMNO yaitu Isham Jalil saya suka dengan Isham Jalil sebab banyak juga idea dia ini yang luar biasa tetapi apa yang menyebabkan apa fakta apa data yang mengatakan ini apa data yang sehingga membuatkan Isham Jalil kata kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi apa sebab dia saudara-saudara ini isi utamanya Perhimpunan Agung UMNO 2022 yaitu PAU akan berlangsung pada minggu depan ketua penerangannya Isham Jalil memaklumkan pelbagai perkara berbangkit akan dibincang ini termasuk isu kekalahan pada PRU 15 kerjasama dalam kerajaan perpaduan dan pemilihan parti kita akan bincang mengenai pemilihan UMNO kerana dalam waktu kritikal ini keadaan ekonomi tidak elok kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi dan sekiranya UMNO tak stabil banyak perkara akan terjadi kata beliau saya setuju UMNO perlu stabil kerana walaupun kita tak suka dengan ungkapan ini tapi memang terbukti UMNO merupakan kingmaker sekarang ini walaupun UMNO hanya ada 30 kerusi parlimen tapi dialah yang menentukan kerajaan sekarang dimana condongnya UMNO itu bakal jadi kerajaan dimana condongnya UMNO itu bakal jadi kerajaan dimana lawannya UMNO disitu bakal jadi pembangkang jadi setepatlah apa yang dikatakan oleh Isyam Jalil UMNO perlu stabil jadi kalau adanya pergaduhan perselisihan ketidaksefahaman dalam UMNO berlaku dalam PAU 2022 nanti ini pasti membawa natijah yang sangat besar kepada politik Malaysia kata Isyam Jalil jika tumbang kerajaan berlaku lagi ketidakstabilan politik maka pelabur tak akan masuk ini saya setuju pelabur-pelabur ini saudara-saudara sekalian dia bukan sahaja melihat kepada siapa pemimpin kepada negara kita itu kadang-kadang tidak dilihat sangat oleh pelabur tetapi yang dilihat oleh pelabur ialah sejauh mana ketahanan kerajaan itu jadi kalau tukar-ganti lagi tukar-ganti lagi tukar-ganti lagi sampai bila lah kita punya kerajaan ini dilihat sebagai kawasan pelaburan yang baik dan saya khawatir kalau perikatan nasional menang lagi jadi kerajaan lagi saya khawatir adakah pakatan harapan di bawah pimpinan Pak Anwar Ibrahim akan berdiam diri saya khawatir mereka tidak akan berdiam diri tapi mereka akan berusaha lagi untuk merampas lagi jadi kalau ini terus bermain terus naik terus naik dan terus naik pasti pastinya pelabur tak akan suka saudara-saudara sekalian apa yang akan jadi pada negara kita jadi sebab itu saya kata pemilihan UMNO ini bukan hanya memberi kesan kepada UMNO sahaja sebaliknya seluruh negara terkesan dan menentukan apa akan jadi pada negara kita ini kata beliau itulah yang saya kata tadi UMNO ini meskipun 30 kerusi saja kita harus ingat mereka penentu kepada kestabilan negara itulah hebatnya UMNO dan saya meramalkan kamu simpan kata-kata saya ini saya ramalkan pada PRU 16 nanti UMNO kalau pun tidak menjadi kuasa besar semula mendapat undian mungkin majoriti tetapi dia akan bangkit semula daripada 30 kerusi saya ramal mereka akan dapat sekurang-kurangnya 60 kerusi semula siapapun presidennya pada waktu itu saya fikir UMNO akan bangkit semula ingat dunia ini putarannya seperti roda ada waktu anda di bawah ada waktu anda di atas dan ada waktu anda menderita ada waktu anda akan gembira saudara PAU 2022 ini sebelum ini dijadwal pada 21 hingga 24 Desember 2022 namun ditangguhkan semalam Ketua Pembangkang Hamzah Zaiduddin berkata dia tidak menolak prospek Perikatan Nasional PN kembali berkuasa selepas menjalin pakatan baru gabungan itu juga tidak menolak bekerjasama dengan PN yang pengurusnya Ahmad Zaid Amidi memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan bukannya PN selepas pilihan raya umum lalu mengakibatkan kebuntuan politik ini susulan dakwaan terdapat rancangan baru yang digembar-gemburkan sebagai langkah London untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam perkembangan berkaitan Hisham juga berkata UMNO perlu berusaha membetulkan stigma masyarakat terhadap parti itu yang sering didakwa mengamalkan rasuah sekiranya mahu bangkit semula selepas berdepan prestasi buruk pada PRU 15 sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye Sampai jumpa